munculnya kayak gini teman-teman kalau saya pakai nge-print sekarang kita inisialis oke jadi fix teman-teman ya ini udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman saya doakan dalam keadaan sehat selalu oke ini printer saya sekarang lagi ngada teman-teman jadi kalau dipakai nge-print itu nggak bisa ya jadi kalau saya pakai nge-print itu muncul pemberitahuan dan lampunya itu saya pakai printer Epson L360 kalau dipakai nge-print itu apa namanya ya nggak bisa nge-print lah gitu ya oke sekarang saya nyetak ini mau sampai nanti tetap tertunda terus ini yang copy 1 coba kita coba yang copy 2 ini munculnya kayak gini teman-teman kalau saya pakai nge-print layanan diperlukan dukungan teknis nah ini di printernya itu antara lampu kertas dan lampu tinta itu nyala bergantian teman-teman ya Nah tadi saya udah download ini namanya aplikasinya resetter resetter l360 itu sambil dari website rzk.com sekarang kita mau coba ini biar printernya bisa dipakai kembali Oke ini printernya lagi kedap-kedip nyala ya bergantian teman-teman Nah sekarang kita coba buka Epson adjustment nya nih resetter ini yang versi satu ya Oke dan pastikan kapel udah dicolokkan di laptop atau di PC nya teman-teman sekarang silahkan pilih select kemudian pilih nama atau model printernya ini saya pilih 360 untuk portnya silahkan di auto kan saja dan kita coba Oke nah disini ada kedua ada sequenal dan partikular segi saya play partikular adjustment mode ya Nah ini kita mau coba was in pet counter kita reset apa namanya batas maksimalnya nyetak gitu kemudian Oke nanti akan tampil was in pet counter jadi dia akan menghitung seber sudah berapa lembar yang dicetaknya gitu Oke main pet set counter Nah sekarang kita coba cek nah teman-teman misalnya disini ada 6207 poin dan maksimalnya segitu memang berarti ini udah tercapai sebesar 100% sekarang kita inisialis please select part sorry saya centang kembali lagi inisialis when the ok button is click counter will be inisialis Oke inisialis now 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 lama juga ya communication error coba lagi malah not responding Oke sekarang saya klik Finish Hai ke centang cek Oke saya centang kemudian saya cek lagi teman-teman sudah 99% berkurang sedikit kita coba inisial ini saya centang kemudian saya inisial dulu when Oke button klik counter will ini be inisial please turn off the printer teman-teman ya Oke sekarang kita matikan printernya dulu please turn off the printer Oke please reboot the printer berarti kita disuruh menghidupkan lagi Oke sekarang kita sudah hidupkan Oke Nah teman-teman bisa lihat bahwa printernya sekarang sudah kosong sudah nggak kedap-kedip lagi kita coba cek statusnya aja nah statusnya udah nolak kembali ke teman-teman jadi ini udah selesai ya kita finish ini saja Oke quit Nah sekarang kita coba nge print tadi ya uji coba setelah eh reset Oke ini kita cetak dulu Bismillahirrahmanirrahim nah udah nggak merah teman-teman ya jadi eh cukup mudah untuk reset printer Epson ya baik itu L130 L310 L220 jadi kalau printer-printer yang umum yang paling basic itu ngeresetnya cuma kayak gitu sebenarnya ada yang tidak pakai aplikasi tapi itu lebih ribet bagi saya jadi ini teman-teman bisa dapatkan ya banyak pertebarannya Epson adjustment ini cari yang versi satu-satu aja nggak papa Oke dia akan apa namanya printernya akan ngereset berulang-ulang biasanya untuk mempersiapkan sistem nanti kalau udah baru apa namanya kertasnya akan keluar nih karena udah beberapa hampir satu minggu kayaknya ini ya minta reset memang oke ini udah mulai nge-print ya ini yang saya tulis tadi Uji coba setelah reset Oke jadi fix temen-temen ya ini udah bisa dipakai lagi printernya jadi itu aja mudah-mudahan bisa bermanfaat jika temen-temen suka dengan video ini silahkan klik like enggak suka silahkan dislike kita bertemu di video berikutnya akhir kelam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax